Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang JFW Apa kabar para pemirsa mudah-mudahan diberi kesahatan oleh yang maha kuasa Mendapatkan bibit yang jelek adalah mimpi buruk bagi peternak kemitraan Mimpi buruk yang sering terjadi pastinya Dan biasanya kalau sudah mulai mendapat bibit buruk Oknum PPL yang tolol pasti ngatain kepada anda Bibit yang jelek dengan pengurusannya bagus hasilnya akan sama dengan bibit bagus pak Jadi urus aja ayamnya bagus-bagus Jadi begitu kata si oknum PPL tolol Hal yang pertama yang harus anda lakukan adalah Telepon kepala unit anda itu Gambarkan kondisi ayam broiler anda itu Bahwa ini bibitnya gripnya gak masuk akal Ibaratnya gak masuk akalnya kayak gini Ini kayaknya deh pak ayamnya susah gede Kakinya banyak putih, kaki kering Dan bobotnya pun gak sampai 38 gram, 37 gram Jadi anda harus pantau itu Oke setelah melewati fase itu dengan para-para oknum tadi ya Anda harus lakukan ini kepada ayam broiler anda Masa brooding anda harus lebih panjang daripada yang bibit bagus Ini saya kasih tau solusinya Walaupun hasilnya gak akan sebagus Bukan seperti yang dikatakan oleh oknum PPL tolol tadi ya Nah misalnya anda masa broodingnya biasanya 14 hari Anda bisa perpanjang masa brooding anda menjadi 18 hari Atau 20 hari bisa Kenapa bang harus diperpanjang bang? Karena ayam broiler itu menghangatkan tubuhnya dengan menggunakan yang namanya pakan Kalau masa brooding anda itu lebih panjang Otomatis ayam broiler akan menjadikan pakan itu jadi daging Karena kenapa? Dia sudah punya panas tubuh dari pemanas yang anda berikan Nah selanjutnya berikan yang namanya vitamin B kompleks Vitamin B kompleks ini sangat berpengaruh sekali kepada yang namanya Metabolisme ayam, pembelahan sel, dan napsu makan ayam Bang lebih bagus vitamin B kompleksnya yang minum atau suntik Kalau kasusnya bibit jelek lebih baik pakai yang suntik pak Ya anda bisa upah petugas dari kemitraan anda yang biasa nyuntik ayam Anda bilang aja saya mau dapat itu obat vitamin B kompleks yang melalui suntik Itu lebih efektif kalau bagi ayam yang bibitnya jelek-jelek gitu Selanjutnya masalah pakan Anda harus bekerja ekstra kalau masalah pakan ini Karena kenapa? Ya bibit jelek Namanya sesuatu yang jelek itu memperbaikinya akan lebih susah ya Anda semprot pakan anda itu menggunakan M4 atau probiotik Tujuannya apa? Memberikan aroma asam manis atau rasa asam manis Dan ini memacu napsu makan ayam broiler untuk makan lebih banyak Usahakan kalau bibit udah jelek pak ya Pakannya harus lumayan bagus Kalau bibit jelek, pakan jelek udah Anda besok keluar itu dari kemitraan Nggak usah lagi Kenapa? Anda hanya ngantarin duit anda ke situ gitu loh Ya rugi-rugi ngutang akhirnya apa? Anda tutup kandang Selanjutnya masalah manajemen Beritahu ABK anda keadaan bibitnya seperti ini Dan cara untuk selamat dari periode ini Supaya tidak menderita kerugian Dan dia tetap bisa digaji dengan normal Dia harus lebih rajin Dengan cara apa? Bangunin ayamnya lebih sering lagi Mungkin biasanya 3 jam sekali bisa ditambah jadi 1 jam sekali Tapi bukan berarti ABK anda tidak tidur ya Kalau ABK anda orang 2 itu bisa gantian pak Kalau anda protes Kalau ABK anda itu protes Bahwa saya nggak mau bangunin ayam 1 jam sekali Saya maunya 4 jam sekali Berarti dia bukan ABK yang pantas untuk anda Pekerjakan di tempat anda Karena kenapa? Dia tidak menginginkan kandang itu selamat dari kerugian Yang namanya ABK yang bagus itu apa? Dia peduli kepada kemajuan ternak anda Jadi pecat saja Tapi intropeksi dulu Apakah anda sudah sesuai dalam memberikan gaji kepada ABK anda? Selanjutnya karena kualitas bibit yang jelek ini Tentu banyak juga kaki kering dan kaki putihnya Atau yang sudah lebih parahnya lagi Boboknya mungkin hanya 30 gram ya Ada saya ketemu bawa DOC seperti itu Musnahkan DOC-DOC seperti ini Jangan anda paksakan pelihara Karena itu hanya membuat FCR Anda bengkak Anda pisah Anda sortir Anda seleksi Anda foto Biasanya perusahaan itu akan memberikan garansi Misal setelah anda sortir Dapatlah bibit DOC itu yang jelek itu Sekitar 3 box Biasanya itu diganti Kecuali kemitraan anda itu Bungkam gitu loh Bungkam kenapa? Nggak mau tahu Nah PT-PT kayak gini kayaknya bahaya ini ya Bahayanya apa? Ya dia nggak mau tanggung jawab gitu loh Pokoknya bibit jelek Peternak disuruh telan Nah ini Sebaiknya cari PT yang lain Oke Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan Kepada anda semua Para peternak Nusantara Mudah-mudahan Kita semua Dilindungi oleh Yang Maha Kuasa Dan harga ayam Dinormalkan kembali Sekian dulu dari saya Dari channel Sikomang Jaya Farm Mudah-mudahan Bermanfaat bagi anda Bagi yang ingin Membeli obat lalat WA0831-6046-5158 Saya tidak ada yang untuk menggurui Hanya ada yang untuk berbagi Hal yang sudah pernah saya lakukan Dan saya alami sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh